Intro Ya sudah kamu coba buktikan Kami umat muslim itu pendusta Dustanya dimana coba? Silahkan Lah iya dong, coba kamu terangkan Kami umat muslim kamu tuduhkan pembohong Kami bohong apa? Apa yang kami dustakan? Pokoknya kalian itu diajarkan untuk berdusta Silahkan Dustamu siang dan malam Ialah ketika kau mengatakan Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad itu senang Ketika kau mengatakan itu siang dan malam Itulah kau berdusta Dengan kau tidak menyadar dirimu Bahwa sebutanmu itu adalah berdusta Karena mata hatimu sudah ditutup oleh kuasa kegelapan Makanya ketika kalian mengatakan itu siang dan malam Kalian tidak sadar Kalau kalian itu sedang berdusta Kenapa saya katakan ketika Kalian menyebutkan dua kalimat syahadat itu berdusta? Kalian mengatakan Menjadi saksinya Allah Bahwa tiada Tuhan Selain Allahmu Menjadi saksinya Muhammad Bahwa Muhammad itu Utusannya Allahmu Sedangkan kau tidak pernah bertemu dengan Allahmu Bahkan bertemu dengan nabimu Yang bernama Muhammad Kau mengaku-ngaku Jadi saksinya Makanya kalian itu tidak sadar diri Kalau kalian itu berdusta siang dan malam Stefano Stefano Kamu tidak paham apa itu syahadat Syahadat itu ikrar Ya Syahadat itu adalah Ungkapan daripada keyakinan kepada pencipta Bahwa meski kita tidak melihatnya Tapi kita meyakini Bahwa sang pencipta itu nyata ada Sama ketika kamu meyakini Kamu punya akal Kamu tidak pernah melihat akalmu Tapi kamu yakin sepenuh hati Kamu punya akal Kamu tidak pernah melihat otakmu Tapi kamu yakin dengan sepenuh hati Kamu memiliki otak Di dalam syariah di Islam Syahadat adalah sebuah pernyataan kepercayaan Sekaligus pengakuan akan keesan Allah Ini pengakuan iman Bahwa apa yang kami yakini Lebih dari apa yang kami lihat Itu yang perlu kamu pahami Julikifliya Mabas Kalau anda itu sadar diri Anda akan tahu Kalau anda itu adalah pendusta Ketika menyebutkan dua kalimat syahadat Tapi dengan berusaha anda untuk menutupi kedustaan anda Anda mengatakan bahwa itu bukan berdusta Anda menyebutkan dua kalimat syahadat siang dan malam Anda mengatakan itu bukan berdusta Padahal sudah jelas Jelas ketika anda menyebutkan dua kalimat syahadat Itu tidak ada faktanya Itu tidak ada faktanya Itu dinamakan bersaksi dua kalimat syahadat Makanya saya katakan tadi Mata hati kalian semua itu Seluruh umatnya Muhammad Sudah ditutupi oleh kuasa Lagi-lagi kamu mempertontonkan ketidaktahuan Keyakinan kami Bahwa Tuhan itu ada Melebihi dari keyakinan Melebihi dari keyakinan sekedar melihat sesuatu Melihat sesuatu yang fana itu sifatnya sementara Tetapi melihat Allah itu sifatnya adalah kegal Allah itu wujud Allah itu ada Meski mata ini tidak bisa melihatnya Stefano Tapi hati itu melihatnya Karena tentang Allah Itu adalah hal yang goib Karena itulah umat Islam bersyahadat Bersaksi Tidak ada sembahan selain Allah Tidak ada sembahan yang berhak Untuk disembahnya kepada Allah Itu yang perlu kamu pahami Stefano Ya Bahwa segala sesuatu Tidak mesti harus terlihat Baru sesuatu itu ada Contoh akalmu Akalmu tidak bisa kamu lihat Tapi kamu yakin Kalau kamu punya akal Begitulah Allah Kami bersaksi La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Itu harus kamu pahami Saya belum istirahat Dan saya tidak jadi mandi Besok pagi saja saya mandi Dan saya masih menjelaskan Kepada saudaramu Kalau kalian itu adalah pendusta siang dan malam Ya Kalau kalian semua itu umatnya Muhammad Adalah pendusta siang dan malam Itu empat Yang kedua Kalian itu seluruh pengikutnya Muhammad Adalah penyembah berhala Dengan ucapan-ucapan Al-Quranmu sendiri Bahwa kalian itu adalah penyembah berhala Al-Quranmu mengatakan Janganlah kau sembah Apapun di dunia ini Dan faktanya kalian itu Menyembah Ka'bah Setiap kali sembah Harus arahnya ke Ka'bah Makanya Quran Surah 106 Ayat ketiga mengatakan Fakta kalau kalian itu Adalah penyembah berhala Penyembah berhala Ka'bah Ini namanya keyakinan Stephanus Keyakinan Saking yakinnya Sampai-sampai Hal yang tak terlihat oleh matapun Kami menembus Dengan mata batin kami Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan kami bersaksi itu Kami berikrar itu Itulah etikat kami Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Kalau kemudian kamu mengatakan Kami menyembah Ka'bah Itu karena kamu tidak punya ilmu sama sekali Tidak ada pengetahuan tentang itu Kamu tidak mengerti tentang itu Kami sujud menghadap Ka'bah Itu hanya prosesi ibadah Sementara yang kami sembah itu adalah Allah Itu yang tidak kamu pahami Seluruh Nabi Seluruh Nabi Juga mengajarkan sujud menghadap Baitullah Abraham Daud Salomo Termasuk Yesus Sujud menghadap kepada Bait Allah Belajar lagi Stephanus Jadi yang berbohong itu kalian Kalian mengajarkan menyembah kepada Yesus Yesus itu manusia Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah Pahami Dan belajar lagi Nah ini lagi kan Berdosa lagi Lagi-lagi kau berdosa Kau mengatakan Allahmu itu Wujud Mana wujudnya Jelas tidak ada Fakta Ketika kau mengatakan Allah itu wujud Wujudnya tidak ada Jelas dan fakta itu Kalau Allahmu wujudnya tidak ada Kata wujud itu Jelas Ya Ketika orang pertama Bertanya Tunjukkan wujudnya Maka jelas Contohnya HP saya ini Ketika ditanyakan HP saya wujudnya Mana Saya tunjukkan HP saya ini Itu yang dinamakan Wujud Bisa dilihat Bisa diraba Ya Makanya lagi-lagi kamu itu berdosa Wujud itu adalah bahasa Arab Stefanus Wujud itu artinya ada Jadi wujud itu adalah bahasa Al-Quran Yang artinya ada Allah itu ada Apa buktinya? Buktinya adanya ciptaannya Adanya alam semesta ini bukti adanya Allah Karena alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan Dan yang menciptakan itu adalah Tuhannya Yesus Allah Yang maha suci lagi maha tinggi Lalu kemudian Ketika kau katakan itu adalah dusta Saya katakan kepadamu sekali lagi Apakah kamu bisa menunjukkan akalmu? Tentu kamu tidak bisa menunjukkan Stefanus Tapi apakah akalmu itu tidak ada? Karena kamu tidak mampu menunjukkan Tentu saja ada Hanya saja kamu tidak gunakan Jadi Allah itu ada Allah itu wujud Tapi tidak bisa dilihat oleh mata kasar manusia Tapi bisa dilihat oleh mata batin manusia Masalahnya Batinmu sudah buta Stefanus Kamu sudah pamit tidur? Silakan saja Stefanus Tapi renungkan yang saya katakan ini Bahwa kami yakin Allah itu ada Meski kami tidak bisa melihatnya dengan kasat mata Karena keyakinan kami itulah Kemudian kami berikrar Kami bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Yang lain itu hanya Tuhan-Tuhanan Sembahan-sembahan palsu Sembahan yang benar itu adalah Allah Itu yang perlu kamu paham Terkait kepada tuduhanmu tadi Bahwa kami menyembah kaba Itu adalah fitnahan bahasi Stefanus Itu adalah fitnah yang sudah sering saya bahas Di mana-mana Cuman karena dasar kamu itu adalah Kristen yang bebal Memang dari sononya kamu bebal Dan kamu tidak kreatif Hanya bisa Nuduh-nuduh itu saja Maka saya harus katakan kepada kamu Umat Islam Itu tidak menyembah kepada Jajar aswat atau kaba Kami hanya sujud ke sana Menghadap arah ke sana Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 115 Diterangkan Dan kepunyaan Allah Timur dan Barat Maka kemana pun kamu menghadap Disitulah Allah Sesungguhnya Allah Mahalu Was rahmatnya Lagi maha Mengetahui Jadi kami tidak menyembah kaba Stefanus Kami hanya menghadap ke sana Jadi kamu itu harus banyak belajar lagi Walillahilmashriku walmaghribat Fainamadhuwallu Fathamma wajahullah Innallahwasiyun alim Katanya mau tidur Stefanus Kenapa masih ketak ketikamu Ayolah Kalau masih mau dialog Silahkan Kau usah malu-malu Kalau mau bobo ya bobo Katanya mau bobo Bobo lah Semoga besok ketika kamu sudah bangun Kamu sudah bisa waras Amin Terima kasih telah menonton